Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak bagi saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus yang kembali telah bergabung bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak untuk acara ibadah malam kami pada saat ini. Kita bersyukur karena kembali kita memiliki kesempatan yang indah ini dan dapat terus memiliki kekuatan dari firman Tuhan yang dapat membawa kita untuk dapat terus berjalan dengan iman. Baik, seperti biasa kita akan memulaikan dengan satu lagu pujian dan kemudian doa buka akan dibawakan oleh saudari Lucy yang akan berdoa dari California. Silahkan, De. Tahun dan jalanku mau menuju ke surga sebab banyak masalah dunia Tahun dan jalanku Tapi Yesus setaku Hingga aku mentah tersesat Sungguh 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 Tak mudah jalananku Sungguh Tak mudah jalananku Tak mudah jalananku Tak mudah jalananku Cobaanku Tiba Dan kau Bahaya memelilingiku Tapi susertaku Selalu melindungiku Hingga engkau takkan pernah Sungguh Tak mudah jalanku Sungguh Tak mudah jalanku Tapi susertaku Berjalan di sampingku Meringatkan berapa Bapakku Bapakku Dan kakiku Terbuka Ku hanya harap Kepadanya Oh Hingga Saat Kepadanya Ku hidup dengan Yesus Di surga Di surga Mulia Selamanya Sungguh Sungguh Tak mudah jalanku Sungguh Tak mudah jalanku Tak mudah jalanku Tapi Tak mudah jalanku Tak mudah jalanku Tak mudah jalanku Tak mudah jalanku kami. Inilah kehidupan kami semua Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicara lah kepada kami semua Tuhan agar kami, iman kami boleh bertemu dan kami boleh diubahkan dari sifat-sifat tabiat kami yang tidak diperkenan oleh Engkau. Itu sebabnya kami serahkan Tuhan supaya kami bisa diubahkan. Itulah yang menjadi kerinduan kami. Kerinduan kami semua Tuhan. Tuhan kami berdoa khusus untuk Pendeta Stephen Rantung. Engkau mau pakai hambamu. Engkau mau urapi hambamu dengan rohol kudusmu. Dan biar apa yang dia sampaikan kami boleh mengerti. Kami boleh melaksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Inilah doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak dari Lucy yang sudah membawakan doa untuk kita pada saat ini. Baik saudara sekalian kita bersyukur kita dapat memasuki satu minggu yang baru untuk dapat kita bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Kita bersyukur Pendeta Muda Tulus sekali lagi telah menggantikan saya pada hari biasanya sehari minggu juga saya akan membawakan pelajaran ini. Tapi karena ada yang diselesaikan di gereja sampai seringkali saya tidak sempat dapat membawakan pada hari minggu. Dan kita bersyukur ada Pendeta Muda Tulus yang selalu siap sedia untuk membawakan pelajaran kita untuk setiap hari minggu. Jadi saya secara umum saya ingin berterima kasih kepada Pendeta Muda Tulus Nenggolan. Baik. Dan kita pada saat ini melalui apa yang dia sudah mulaikan ya. Kita akan membahas tentang perjanjian dengan Abraham ya. Perjanjian dengan Abraham. Baik. Saya akan seperti biasa saya akan membagikan pelajaran kita. Pada saat ini sepanjang minggu ini pelajaran yang ketujuh ini kita membahas kita sudah mulaikan dengan oh ya kita sudah mulaikan dengan iman Abraham ya. Itu iman Abraham. Jadi ini kita bagaimana dia telah memiliki apa ya iman yang kuat di dalam apa ya untuk melakukan apa yang Tuhan sudah janjikan kepadanya. Tapi kemudian tetap juga ada keraguan-keraguan. Ada juga keraguan-keraguan yang timbul. Dan kita besok kita akan membahas tentang tanda perjanjian Abraham. Lalu hari Rabu kita berbicara tentang anak perjanjian dan hari Kamis. Sedikit berbeda dengan bahasan pada saat ini. Kita akan membahas tentang lot yang ada di Sodom. Tapi kembali kita akan melihat bagaimana keraguan Abraham itu adalah merupakan satu bagian yang boleh dikatakan manusiawi. Yang dapat terjadi kepada kita semua. Baik. Mari kita lanjut terus saja dengan bacaan pelajaran kita. Bacalah kejadian 16 ayat 1-16. Apakah makna dari keputusan Abraham untuk pergi bersama Hagar? Meskipun Tuhan telah berjanji kepadanya. Bagaimana kedua wanita ini memiliki dua sikap iman menurut Galati 4 ayat 1-31. Kita tidak akan membahas tentang hal tersebut. Tetapi dibandingkanlah dalam Galati 4 ayat 1-31 bagaimana Sarah itu melambangkan apa ya. Perbuatan melalui iman dan Hagar itu perbuatan melalui apa ya. Melalui tindakan ataupun apa yang kita sebagai manusia yang ingin dapat lakukan bagi diri kita sendiri, bagi keselamatan kita. Tetapi itulah perbedaan yang dibuat Anda. Bisa saya undang untuk baca Galati 4 ayat 1-31. Tapi mari kita fokus pada saat ini pada kejadian 16 ayat 1-16. Adapun Sarah, istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir. Hagar namanya. Berkatalah Sarah kepada Abraham, Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Tuhan tidak memberikan anak, walaupun Tuhan sudah dijanjikan. Tapi mereka pikir, sudah lewat 10 tahun daripada janji yang kita sudah lihat di pelajaran yang kita muda sudah bawakan. Tuhan yang sudah memberikan janji kepada Abraham dan memastikan janji tersebut Tuhan sendiri yang berjalan di atas potongan daging. Tapi sekali lagi, setelah bertahun-tahun lewat, mereka katakan, aduh Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abraham itu mengambil hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di Tanah Kanan, lalu memberikannya kepada suaminya untuk menjadi istrinya. Abraham menghampiri hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Kejadian 16 ayat berikutnya, katakan apa? Ketika hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Waduh, kenapa ini seorang hamba kok bisa-bisa aja memandang rendah kepada Tuhan ya? Nah komentator-komentator Yahudi yang tentu saja kita, itu bukan apa yang dikatakan oleh Alkitab, tapi cukup menarik kalau kita hanya untuk mendapat pengetahuan, kenapa kok hagar ini kok berani-beraninya itu memandang rendah nyonyanya. Nah menurut para guru-guru Yahudi, guru-guru Yahudi katakan bahwa hagar itu adalah anak perempuan daripada Firaun. Anak perempuan Firaun, waktu Firaun ingin anak tulah di Mesir, karena dia ambil hagar ini mengambil Sarah menjadi istrinya, lalu ketukang kena tulah dia di Mesir, wah untuk selain dia memberikan harta kepada Abraham dan Sarah, dia juga memberikan anaknya putrinya yang tentu saja Firaun itu banyak anaknya. Salah satu putrinya itu diberikan kepada Sarah. Nah nama putrinya itu dipanggil dengan arti nama hagar sebenarnya orang asing. Jadi itulah, hagar itu diberikan, tapi dia sebenarnya anak daripada Firaun. Itulah sebabnya pada saat dia jadi istri, jadi istri Abraham, dia mengandung, wah dia memandang rendah kan nyonyanya. Itulah menurut Rabi ini, komentator orang-orang Yahudi. Kita tidak melihat itu sebagai apa yang ditulis Alkitab, tapi menarik juga untuk mendengar apa yang mereka katakan tentang hal ini. Mari kita terus saja, ayat 5. Lalu berkatalah Sarah kepada Abraham, penghinaan yang kudrita ini adalah tanggung jawabmu. Ini seperti ada saling tuduh-menuduh, atau saling menyalahkan satu dengan lain, seperti yang terjadi di Taman Eden rupanya. Nanti kita akan lihat apa yang terjadi di Taman Eden juga. Dan hubungannya dengan apa yang terjadi antara Abraham dan hagar, dan juga dengan Sarah. Ini adalah tanggung jawabmu. Aku lah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung. Ia memandang rendahkan aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Lalu kata Abraham kepada Sarah, hambamu itu dibawa kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarah menindas hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Dan ini cukup menarik. Cukup menarik kita lihat bagaimana pertama-tama ini orang Yahudi menindas orang Ibrani, menindas orang Mesir. Tapi kemudian kita lihat bagaimana keturunan daripada Abraham itu ditindas oleh orang asal daripada hagar, orang Mesir yang menindas keturunan Abraham. Anyway, lalu Sarah menindas hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di Padang Gurun. Ini dekat mata air ke Jalan Siur. Saya pernah membawakan hotbar tentang ini. Jadi inilah kali pertama malaikat Tuhan bertemu dengan seseorang. Oke, Tuhan bertemu dengan Abraham. Allah berbicara kepada Abraham. Oke, kita sudah sering. Tapi inilah kali pertama malaikat Tuhan. Ya, malaikat Tuhan. Dan menurut banyak komentator Alkitab, dan kita juga yakin bahwa malaikat Tuhan ini tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus, dia datang. Dia yang pertama kali menjumpai siapa ya? Menjumpai seorang wanita dari Mesir. Wanita kafir ya. Dia berjumpai. Lalu katanya, apa yang dilakukan? Bukan hanya bertemu saja begitu saja. Apa katanya? Katanya, hagar hamba sarai. Dari manakah datangmu? Dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan sarai nyonyaku. Aku lari ya. Lalu kata malaikat itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, dan biarlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Jadi, biarlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Kok mau-maunya untuk ditindas kembali? Tapi itu, ditindas artinya berada di bawah otoritas. Berada di bawah otoritas kekuasaan. Tentunya itu maksudnya ya. Lagi, kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Coba kita lihat, kapan ini peristiwa yang sama ini terdengar? Kita lihat, waktu pada Satuan memberikan janji kepada Abraham dua kali, kejadian 13 dan kejadian 15, tentang banyaknya keturunan itu. Itu janji yang satu-satunya diberikan kepada Abraham, dan kemudian hanya kepada Hagar. Tidak ada lagi orang-orang lain. Tidak kepada Musa, tidak kepada Yaakub, atau siapa pun. Hanya kepada apa? Secara langsung, utusan surga berbicara dan memberikan janji keturunan yang banyak itu hanya kepada Abraham, dan bukan kesalahan, kepada Hagar. Kepada Hagar. Jadi aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya, kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Aduh, hebat sekali Hagar ini. Coba Anda lihat. Hanya ada dua wanita, hanya ada dua wanita dalam Alkitab yang dikunjungi oleh malaikat Tuhan atau utusan surga, dan diberitahukan akan mengandung anak laki-laki, dan diberitahukan akan menamakan anaknya itu. Yang satu menamainya Ismail, itu kepada Hagar, dan Anda tahu yang kedua siapa? Tidak lain dan tidak bukan kepada Maria. Menamai anak itu Yesus. Jadi istimewa sekali ini. Istimewa sekali ini Hagar. Hanya ada dua wanita. Maria, ibu Yesus, dan Hagar. Ibunya Ismail. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan namanya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Kelakuan daripada Ismail sudah dibilang. Seperti keledai liar, demikianlah. Nanti anak itu tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Itulah sebabnya keturunan Issyak dan keturunan Ismail sampai sekarang ini bertentangan terus secara di timur tengah. Sudah dinembuatkan di sini. Sudah dinembuatkan. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkau lah El Roy. Waduh, inilah satu-satunya manusia yang memberi nama kepada Tuhan. Satu-satunya manusia yang memberikan nama kepada Tuhan-Tuhannya. Hagar. Sekarang ini di Indonesia orang, waduh kita hanya perlu menyebut nama Yahweh Elohim kepada nama Allah kita. Sakan-akan itulah nama yang suci. Satu-satunya nama yang suci. Tapi kalau di Alkitab ya ada juga rupanya manusia yang memberikan nama kepada Tuhan. Jadi bukan nama itu tentu saja penting tapi tidak harus apa orang mati karena nama tersebut. Tidak masuk surga karena salah sebut nama Tuhan. Hagar saja menamakan Tuhan Engkau lah menjadi El Roy. Apalagi, sebab katanya bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur lahai Roy. Letaknya antara Kades dan Beret. Jadi tempat-tempat itu dinamakan juga oleh sebab apa? Oleh sebab ada peristiwa-peristiwa khusus dan salah satu tempat yang diberikan nama itu adalah Hagar dan pertemuannya dengan Malaikat Tuhan. Ayat 15. Lalu Hagar melahirkan seorang laki-laki, seorang anak laki-laki bagi Abram dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram rumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Pelajaran kita kemudian katakan, ini yang dituliskan yang tadi saya tambah-tambah itu dari bekas penerbangan yang saya khotbahkan. Tapi ini yang dituliskan oleh penulis pelajaran kita. Ketika Abram ragu, kejadian 15 ayat 2, Tuhan dengan tegas meyakinkan dia bahwa dia akan memiliki seorang putra. Sekarang, 10 tahun kemudian, Abram masih tanpa seorang putra. Bahkan setelah nubuatan terakhir Tuhan yang kuat, Abram tampaknya telah kehilangan imannya. Dia tidak... Percaya lagi bahwa dia akan mungkin memiliki seorang putra dengan Sarai. Sarai juga merasa putus asa dan mengambil inisiatif dan mendesak Abram untuk menggunakan praktek umum. Praktek umum, jadi bukan sesuatu hal yang tabu saat itu. Tapi itu praktek umum saat itu, waktu itu di timur dekat kuno, yang mengambil pengganti. Agar pelayan Sarai ditunjuk untuk melakukan layanan ini. Sistem bekerja. Sistem bekerja. Manusia yang bekerja untuk dirinya sendiri. Ironisnya, strategi manusia ini tampaknya lebih efisien dari iman pada janji Tuhan. Jadi inilah manusia yang mencoba untuk melakukan segala suatunya dengan usahanya sendiri, dengan pekerjaan tangannya sendiri, itu seringkali lebih kelihatan, lebih apa ya? Lebih appealing, lebih menarik untuk kita lakukan daripada tunggu diam atau menunggu janji Tuhan. Lebih baik kita buat sesuatu daripada diam-diam saja. Tidak ya. Inilah yang terjadi. Inilah strategi manusia. Nah, bagian yang menggambarkan hubungan Sarai dengan Abram, menggemakan kembali kisah antara Adam dan Hawa di Taman Eden. Nanti kita akan lihat secara lebih spesifik ya. Kedua periswa ini memiliki sejumlah motif yang sama. Sarai seperti Hawa, dia aktif. Abram seperti Adam, pasif. Terima aja, terimo. Nerimo gitu ya. Dan berbagi kata kerja dan frase yang sama, yaitu mendengarkan suara, menerima, dan memberikan. Nanti saya akan juga lebih jelaskan nanti di bagian tambahan ya. Paralel antara dua cerita ini menyeriatkan ketidaksetujuan Tuhan atas tindakan ini. Jadi, seringkali, kenapa ini? Nanti kita akan lihat kembali ya. Seringkali orang pikir, waduh pendeta, saya kayaknya perlu berpoligami pendeta. Apalagi istri saya tidak punya anak nih. Jadi, boleh dong saya seperti Abraham dengan Sarah dan Hagar dan lain sebagainya. Coba kita lihat. Jangan kita menjadikan cerita ini. Wah, ini betul juga ya. Karena Abraham buatnya, udah kita buat juga ya. Kita lihat apa yang dibuat oleh Adam dan Hawa itu menyebabkan apa? Dosa. Apa yang dibuat oleh Abraham dan Sarah dan Hagar itu adalah satu dosa yang mengakibatkan kekacauan dalam rumah tangga mereka. Kekacauan dalam rumah tangga. Sakit hati yang begitu hebat terjadi. Jadi, itu bukan satu anjuran. Alkitab jujur. Ya, Alkitab jujur. Menceritakan segala suatu apa adanya. Nggak disimpan-simpan. Nggak dipermanis peristiwa-peristiwanya. Tidak. Tapi bukan berarti apa yang dijelaskan oleh Alkitab itu menjadi satu alasan bagi kita untuk melakukan hal yang salah. Yang sama yang seperti mereka telah buat. Adam dan Hawa makan buah terlarang. Adam, Abraham, Abraham dan Sarah melakukan tindakan juga yang salah. Tindakan yang terlarang. Jadi, paralel antara dua cerita ini menyeratkan ketidaksetujuan Tuhan atas tindakan ini. Rasul Paulus mengacu pada cerita ini untuk menjelaskan maksudnya tentang perbuatan versus kasih karunia. Kasih karunia itu kita dengan iman. Kita tunggu. Harusnya Abraham dan Sarah itu dengan kasih karunia menerima kasih karunia itu dengan iman. Tapi mereka melakukan apa? Perbuatan. Perbuatan. Itu Galatia tadi. Dalam kedua kisah tersebut hasilnya sama. Upah langsung dari usaha atau pekerjaan manusia di luar kendak Tuhan menyebabkan masalah di masa depan. Kalau Anda berpikir bahwa solusi tidak adanya keturunan, Anda punya istri kedua, Anda hanya menciptakan masalah di masa depan. Anda hanya menciptakan masalah di masa depan. Perhatikan bahwa Tuhan tidak ada pada waktu seluruh rangkaian dari tindakan itu. Seperti Abraham ke Mesir, nggak ada dia bertanya-tanya Tuhan. Jadi Tuhan tidak dikonsultasi. Abraham tidak bilang, Tuhan boleh nggak saya ambil agar pembantu istri saya ini jadi istri kedua saya. Tuhan tidak ada di situ. Sarai berbicara tentang Tuhan tapi tidak pernah berbicara kepadanya kepada Tuhan. Juga Tuhan tidak berbicara kepada salah satu dari mereka. Ketidakhadiran Tuhan ini sangat mencolok. Terutama setelah kehadiran Tuhan yang intens di pasal 15. Tuhan yang bertemu dengan Abraham dan berjalan di atas potongan daging. Wah hebat sekali. Tapi di sini Tuhan nggak hadir. Tapi Tuhan kemudian menampakkan diri kepada Hagar. Tetapi hanya setelah dia meninggalkan rumah Abraham. Penampakan yang tidak terduga ini mengungkapkan kehadiran Tuhan. Meskipun manusia berusaha untuk bekerja tanpa dia. Jadi manusia suka lari. Kita suka lari dari Tuhan. Tapi Tuhan selalu ingin lari kepada kita. Kita lari dari Tuhan tapi Tuhan mau lari kepada kita. Nah referensi pada malaikat Tuhan kejadian 16 ayat 7 maksud saya. Adalah gelar yang sering diidentikan dengan Tuhan Yahweh. Lihat kejadian 18 ayat 1, 13, dan 22. Kali ini Tuhan yang mengambil inisiatif dan mengumumkan kepada Hagar. Bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki Ismail. Yang namanya berarti Tuhan mendengar. Tuhan mendengar. Ironisnya cerita yang diakini dengan gagasan mendengar Syama. Menggembakan pendengaran awal cerita ketika Abraham yang mendengarkan Syama. Suara istrinya. Suara istrinya didengar oleh Sarai tapi itu tidak membuahkan hasil yang baik. Hasil yang baik hanya terjadi. Apabila Tuhan yang mendengar bukan manusia yang mendengarkan sesamanya dan melakukan kesalahan-kesalahan manusia. Nah mengapakah sangat mudah bagi kita untuk membuat kesalahan yang sama? Seperti yang dilakukan Abraham di sini. Kenapa? Karena kita lebih suka untuk melihat tindakan-tindakan yang dapat kita lakukan. Tindakan-tindakan yang kita pikir. Mungkin motifnya kadang-kadang kita pikir, aduh ini motif yang bagus yang saya harus buat. Tetapi apa yang kita buat itu kadang-kadang bukan sesuatu hal yang baik, atau hal yang salah. Ingat ada seseorang yang mencoba untuk membuat baik motif yang akan-akan baik. Menyentuh, tabut perjanjian agar supaya jangan apa? Jangan jatuh. Tidak boleh. Matilah orang tersebut ya. Nah inilah usaha-usaha manusia yang suka sekali melakukan segala sesuatu yang dapat kita lakukan di luar Allah. Dan kita lihat ini adalah hal yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, juga terjadi dalam perisiwa antara Abraham dan Hagar. Abraham dan Hagar. Ada banyak persamaan. Kita sudah dengar tadi. Penulis pelajaran sekolah sahabat kita sudah melihat bagaimana adanya. Persamaan istilah yang pertama. Persamaan istilah. Mendengarkan perkataan. Kejadian 3 ayat 17. Firman Tuhan kepada manusia itu pada saat ditegur nih Adam. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon ini, maka ini akan terjadi kepadamu. Kamu mendengarkan perkataan. Mendengarkan perkataan. Kejadian 6 ayat 12 sama juga. Berkatalah sarai kepada Abraham. Engkau tahu Tuhan tidak membiarkan aku melahirkan anak. Karena itu baiklah. Hampiri hambaku ini mungkin oleh dialah aku memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan sarai. Akibat Adam mendengarkan perkataan Hawa, dosa jadi. Akibat Abraham mendengarkan perkataan sarai, sampai saat ini perkelahian begitu hebat terjadi di Timur Tengah. Inilah masalahnya ya. Manusia yang tidak mendengarkan perkataan. Betul kita harus saling mendengarkan satu dengan yang lain. Kita dapat memberikan nasihat antara suami dan istri. Tapi yang terlebih daripada nasihat suami dan istri, apa nasihat Tuhan? Apa yang Tuhan firmankan? Jangan hanya karena kita sayang suami, sayang istri. Maka itu yang kita dengar. Tidak. Kita pertama-tama harus sayang Tuhan. Sebelum sayang suami atau sayang istri. Jadi sama-sama mendengarkan perkataan dan akibatnya K.O. Jatuhlah dosa, lam dosa. Jatuhlah Abraham, Sarah, dan Hagar. Kedua. Selain mendengarkan perkataan, kita lihat persamaan antara urutan. Persamaan urutan. Ada apa urutan peristiwa ya? Ada istri. Istri yang mengambil sesuatu. Istri yang mengambil sesuatu dan memberikan kepada suami hal yang salah, yang seharusnya tidak boleh diberikan. Tapi ini sama urutannya. Istri mengambil, memberikan kepada suami. Coba kita lihat. Kejadian tiga, enam. Lalu ia, Hawa, mengambil sesuatu itu apa? Buahnya dan dimakannya. Lalu diberikan. Dia memberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun apa? Memakan. Jadi ada istri yang mengambil buah, memberikan kepada suami buah yang salah. Atau sesuatu hal yang apa? Sesuatu hal yang salah. Sama juga dengan Sarah. Ada istri, Sarah. Mengambil Hagar. Mengambil sesuatu. Hagar. Budaknya, hambanya, orang Mesir itu. Yang ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di Ternakanaan. Lalu, memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Jadi ada sesuatu yang di apa? Istri yang mengambil sesuatu dan memberikan kepada suami. Satu hal yang salah. Buah yang pengetahuan baik dan jahat. Atau hamba yang bukan seharusnya menjadi istri, sang, suami. Inilah persamaan urutan yang kita lihat terjadi. Berikutnya, setelah kita melihat persamaan istilah, persamaan urutan. Mengambil sesuatu, memberikan kepada suami. Kita lihat persamaan, bukan lagi urutan, tapi penurutan. Persamaan penurutan. Jadi ada yang menurut. Urutannya itu bagian 2, sekarang ketiga ini penurutan. Suami yang melakukan kehendak istri yang salah. Tentu saja. Kita dapat saling melakukan kehendak yang baik. Tapi saat ini kita melihat suami yang melakukan kehendak yang apa? Kehendak yang salah. Dan dia menurut. Dan dia menurut kejadian. Kita sudah lihat ya. Lalu ia hawa mengambil dari buahnya, dan dimakannya, dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Suaminya menurut. Suaminya menurut. Kejadian 16 ayat 4. Abram menghampiri Sagar. Dia menurut. Lalu mengandunglah perempuan itu. Sering kali orang pikir, wah ini ikatan suami, ini ikatan suami takut istri, istri. Tapi bukan hanya, ini bukan suami yang takut istri, ini suami yang mungkin sayang istri. Suami yang sayang istri. Tapi inilah ya, ini yang terjadi. Dan kalau kita bisa terus lanjutkan ya, persamaan ya. Mungkin yang keempat. Sama-sama apa? Saling apa? Keempat, bisa kita tambahkan. Saling-saling apa? Saling menuduh. Saling apa? Menyalahkan. Aduh Tuhan, ini istri. Si hawa ini yang telah memberikan kepada aku. Lalu hawa bilang, oh Tuhan, ini ular ini yang telah memberikan kepada aku. Demikian juga dengan sarai. Aduh, Abram ini salahmu ini Abram. Saling apa? Persamaan keempat, saling apa? Saling menyalahkan. Saling menyalahkan. Oleh sebab kesalahan yang mereka buat. Saya tidak terus lagi di sini ya. Tapi inilah ya. Jadi inilah akibat-akibat daripada apa ya. Inilah usaha-usaha manusia ya. Usaha-usaha manusia yang tidak mau menurut. Dan mungkin motifnya itu, motifnya itu seakan-akan. Waduh, ada benarnya juga yang mungkin motif. Satu hal yang seakan-akan baik. Motif ketidak menurut. Kalau kita lihat kejadian 5-6, bagaimana hawa itu motifnya seperti ditawarkan setan melalui ular itu apa? Matamu terbuka, kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu akan ada peningkatan dalam kehidupan. Jadi motifnya itu, waduh, kita ada kemungkinan, ada peningkatan. Ada kemungkinan peningkatan. Lalu apa? Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan sedap kelihatannya. Menarik hati karena memberikan pengertian. Waduh, dia ingin pengertiannya itu meningkat. Dia ingin ada peningkatan pengertiannya. Bagaimana dengan Sarah? Bagaimana dengan Sarah? Kalau kita lihat kejadian 16-2, katakan apa? Berkatalah Sarah kepada Abraham. Engkau tahu Tuhan tidak membiak aku melahirkan anak. Karena itu baiklah. Hampiri hambaku itu mungkin oleh dialah. Aku memperoleh seorang anak. Nah, kalau kita lihat, Alkitab Bahasa Indonesia, dan juga banyak versi Bahasa Inggris, itu bukan secara literal, bukan secara leterlak menerjemahkan kalimatnya. Aslinya, memperoleh anak itu ya betul ada hubungan dengan kata ben. Ben itu bahasa Ibrani artinya anak atau son. Son artinya ben. Tapi kalimat yang digunakan secara lebih spesifik, aku dapat memperoleh anak, aku dapat memperoleh anak itu bahasa Ibrani adalah ibaneh. Artinya ibaneh adalah I shall be built. Saya akan dibangun. Bagaimana saya dibangun? Pada saat saya memperoleh anak, posisi saya akan naik. Tidak disepelekan orang. Seringkali kita, aduh, orang yang tidak punya anak, saya akan-akan, aduh, pada saat bertemu dengan keluarga, aduh, stres mungkin. Eh, berapa anaknya? Aduh, saya akan-akan apa ya? Saya akan-akan posisinya itu rendah atau direndahkan karena tidak punya anak. Itu salah mungkin ya. Lebih baik tidak punya anak, tapi punya Tuhan daripada apa? Banyak anak, tapi tidak punya Tuhan mungkin begitu ya. Tapi ini yang terjadi. Maunya, maunya daripada Sarah ini, aku akan dibangun. Hampiri hambaku, karena itu baiklah hampiri hambamu itu mungkin oleh dialah, aku akan dibangun. Posisiku naik, statusku jadi lebih tinggi, keberadaanku lebih dihargai. Melalui anak daripada hagar. Tapi inilah ya, manusia yang ingin memiliki motif supaya keadaannya lebih baik. Tapi, coba kita lihat, ujung-ujungnya salah kan? Konsekuensinya itu salah. Konsekuensinya salah. Nah, mungkin Anda pikir, aduh, neta, kayaknya. Tadi saya tidak bilang, oke, tentu saja ada wanita yang mengajak suaminya, suaminya hanya menurut. Tapi ini masalahnya bukan hanya masalah wanita yang mengambil sesuatu, memberikan kepada suaminya, lalu suaminya menurut, akhirnya jatuh dalam dos. Ini juga masalah sang suami. Saya bukan sedang membela para istri atau wanita. Tapi, poinnya inilah. Ini pelajaran sekolah sahabat kita berbicara tentang keraguan Abraham. Mestinya dia punya tulang belakang untuk bilang. Seperti Adam punya tulang belakang. Tapi masalahnya, jangan salahkan hanya istri-istri dong. Kenapa ini kok istrinya yang atur-atur suaminya atau apa gitu ya. Tapi ini masalah, bukan hanya masalah Sarah, tapi juga masalah Abraham. Adanya keraguan. Dan kita lihat ini, ini masalah Abraham yang sudah, bukan hanya satu kali ini terjadi. Ya, kalau kita membaca kejadian Fatsal 12, kita lihat bagaimana keraguan, kekurangan iman Abraham itu juga ada. Misalnya kejadian 12, setelah dia dipanggil oleh Tuhan, keluar kejadian 12, aduh hebat. Setelah kejadian 12, aduh 1-4, waduh dengan penuh iman dia dipanggil keluar, dia menurut. Tapi apa yang terjadi waktu ada kekurangan makanan, ada kelaparan di kanaan? Waduh ada masalah kan kejadian 12, aduh 10. Kita sudah pelajari waktu lalu ya. Adanya masalah. Masalah dan tanda kutip, kekurangan makanan. Lalu, ada rencana untuk menyelesaikan masalah. Pergilah mereka ke Mesir. Dan di sana apa? Aduh, bisa ada masalah lain. Jangan sampai orang-orang di Mesir. Dia tidak punya rencana istrinya jadi istri Firaun. Abraham tidak. Dia cuma mencegah jangan sampai di Mesir. Orang-orang Mesir, siapa saja orang di Mesir itu, bisa bunuh Abraham karena istrinya yang dianggap masih cantik, walaupun sudah tua. Tapi itu ya, mereka pergi ke Mesir, dan untuk menyelesaikan masalah itu, ada rencana yang mereka buat. Akui istri itu sebagai adik. Kita sudah baca lalu ya, kejadian 12, ayat 13. Lalu apa lagi? Lalu ada komplikasi. Kenapa? Karena yang mengambil Sarah menjadi istri itu bukan orang sembarangan di Mesir. Komplikasinya itu, yang mengambil itu adalah Firaun di Mesir. Jadilah, gak bisa Abraham ngomong apa-apa. Jadilah istrinya itu menjadi istri sah Firaun Mesir. Masuk dia ke istana Firaun. Itu komplikasi sekali situasinya di Mesir. Lalu kemudian kita lihat adanya campur tangan surgawi. Ada tulah Tuhan di Mesir, kena kepada apa? Kena kepada orang-orang Mesir, pada Firaun dan bangsa Mesir. Lalu ada konsekuensi keraguan. Apa yang terjadi? Kejadian 12, ayat 18, ayat 20. Diusirlah Abraham. Dan Sarah itu keluar dari apa? Keluar dari Mesir. Nah, ini peristiwa yang pertama. Coba kita lihat peristiwa yang kedua. Tentang Abraham yang ada masalah kemudian. Apa sama kira-kira keraguan Abraham ini? Jadi ini bukan satu pengajaran bahwa kalau kita ada masalah kekurangan anak, ya kita harus berpoligami seperti Abraham. Enggak. Kalau kita lihat kejadian 16, ayat 1 yang itu sudah baca, mungkin bukan kekurangan makanan yang terjadi saat itu, tapi kekurangan keturunan. Enggak adanya anak. Enggak adanya anak, kekurangan keturunan. Lalu tentu saja, seperti kalau Anda sudah bisa tebak, ada rencana menyelesaikan masalah. Rencana menyelesaikan masalah, gantinya sekarang mereka ke Mesir, tapi hamba Mesir, si Hagar itu kan, hamba Mesir itu diakui sekarang sebagai istri. Diangkatlah dia menjadi apa? Menjadi istri. Ada sama-sama. Ada Mesirnya, ada yang diakuinya. Hagar, hamba Mesir yang diakui sebagai istri. Lalu komplikasi situasi. Apa komplikasinya sekarang? Situasi jadi komplikasi apa? Istri yang sah itu, dianggap rendah oleh istri yang hamba dari Mesir. Jadi istri, si hamba dari Mesir itu memandang rendah istri yang sah. Memandang rendah si Sarah. Kalau si Hagar itu diem-diem aja, tetap dia sopan-sopan kepada Sarah, mungkin komplikasi. Komplikasinya itu enggak ada. Tapi komplikasi situasinya itu sama-sama terjadi. Istri hamba yang dari Mesir itu, memandang rendah si istri sah, si Sarah. Lalu kemudian Anda bisa tebak, apa persamaan berikutnya? Ada campur tangan surga. Campur tangan surga. Kalau Tuhan mengunjungi Mesir, mengunjungi Mesir dan memberikan tulah, sekarang malaikat Tuhan itu turun untuk apa? Untuk bertemu dengan Hagar. Untuk bertemu dengan hamba Mesir. Hamba yang dari Mesir. Jadi yang satu, tulah Tuhan di Mesir. Yang berikutnya, yang peristiwa kedua ini, malaikat Tuhan itu bertemu dengan apa? Menjumpai hamba yang dari Mesir. Dan apa lagi konsekuensi? Kalau kita lihat kejadian 12, Abraham itu hanya diusir dari Mesir. Kalau kita lihat konsekuensi keraguannya kejadian 16, ayat 12, berbicara bahwa anak Ismail itu akan menjadi seperti kuda liar. Kita sudah baca tadi ayatnya. Anak seperti kuda liar yang akan menentang saudaranya. Anak keturunan anak-anak Abraham ini akan saling apa? Saling berperang, saudara ya. Saling apa? Saling berperang. Satu dengannya. Inilah konsekuensi keraguan Abraham. Konsekuensi kalau kita tidak beriman. Konsekuensi kalau kita ingin mengambil, merencanakan, jalan keluar atas masalah-masalah kita dengan usaha-usaha, dengan cara kita berpikir. Kalau kita melakukan itu komplikasi keadaan kita, saudara. Komplikasi situasi kita akan kacau baloh. Tapi coba kita lihat, surga akan terus campur tangan. Seperti Abraham di Mesir, demikian juga masalah dengan Abraham, dengan Sarai, dan Hagar. Ada utusan surga. Ada utusan surga yang datang apa? Menyelamatkan. Allah kita adalah Allah yang apa ya? Allah yang menyelamatkan. Kejadian 16, selanjutnya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya. Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar penindasan atasmu itu. Coba kita lihat bahwa Tuhan memiliki concern. Bukan hanya kepada Abraham dan Sarah, yaitu umat-umat perjanjiannya. Tetapi coba kita lihat. Umat-umat yang berhubungan dengan umat-umat Tuhan juga dapat memperoleh apa ya? Dapat memperoleh berkat melalui umat-umat Tuhan. Jadi Hagar itu mendapatkan kunjungan oleh sebab hubungannya dengan Abraham. Hubungannya dengan Abraham. Seringkali kita berpikir bahwa ya kitalah hanya kitalah mungkin ya menjadi umat-umat Tuhan. Tapi pengaruh-pengaruh kita itu dapat membawa orang-orang lain itu juga apa? Memperoleh berkat seperti Abraham. Memperoleh berkat. Jadi Tuhan yang telah mendengar penindasan atasmu itu. Dan Tuhan turun ya. Selain saya sudah katakan tadi ya. Kata malaikat Tuhan, hanya dua wanita yang dikunjungi malaikat Tuhan yang mengumumkan tentang mereka akan mengandung, melahankan anak laki-laki, dan menamakan anak laki-laki. Hanya siapa? Hagar dan siapa? Hagar dan Maria, Ibu Yesus. Tapi itu selain itu apa? Tuhan yang mendengar penindasan atasmu. Kenapa? Waduh, ini adalah satu konsep tentang Allah yang selalu rindu untuk menyelamatkan umatnya. Misalnya, kalau di kejadian 16 dan 11, orang Mesir yang ditindas, keluaran 37, orang Israel yang sekarang ditindas oleh orang Mesir. Tapi baik kedua-duanya, orang Mesir yang ditindas orang Ibrani, atau orang Ibrani yang ditindas oleh orang Mesir, pada saat mereka dalam penindasan, Tuhan juga bisa mendengar. Tuhan juga mendengar keadaan mereka. Keluaran 37 katakan apa? Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengar sama-sama berbicara tentang mendengar. Seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah, penindas-penindas mereka. Dan aku mengetahui penderitaan mereka. Allah yang mengetahui. Allah yang mengetahui di mana kita saat ini. Jangan kita pikir, Tuhan di mana Engkau? Saya lagi menderita, Tuhan. Menderita masalah penyakit, masalah finansial, masalah keluarga. Apa Tuhan mau dengar keadaan saya? Tuhan bukan hanya mendengar, saudara-saudara. Tuhan bukan hanya mendengar masalah kita. Tuhan mengetahui masalah kita, dan Tuhan mengetahui solusi masalah kita. Jangan pikir-pikir untuk apa? Mencari solusi dengan usaha-usaha manusia di luar Tuhan. Harus kita mengajak Tuhan, mendapatkan untuk membantu kita melihat solusi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah ada di akhir daripada masalah kita. Masalah kita itu hanya kita lihat di depan kita. Tuhan sudah ada di akhir daripada masalah tersebut. Kenapa? Bagaimana kita bisa tahu? Dari kisah antara Hagar dan pertemuannya dengan malaikat Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan sudah tahu. Masa lalu kita, apa yang kita alami sekarang, dan apa yang akan terjadi di depan masalah kita. Misalnya, ada dua pertanyaan penting yang ditanyakan oleh malaikat Tuhan kepada Hagar dalam kejadian 16 ayat 8. Katanya, Hagar hamba sarai. Pertanyaan pertama apa? Dari manakah datangmu? Pertanyaan kedua apa? Kemana ke manakah engkau pergi? Oke, dua pertanyaan. Dua pertanyaan. Lalu jawabnya, jawab daripada apa? Hagar, aku lari meninggalkan sarai nyonyaku. Titik pertanyaan saya. Jawaban Hagar itu kepertanyaan yang mana daripada malaikat Tuhan? Pertanyaan yang pertama atau pertanyaan yang kedua? Oke, yang mana? Pertanyaan yang pertama ya. Ada dua pertanyaan kan disini. Dari manakah datangmu? Kemanakah pergimu? Kalau kita lihat dari dua pertanyaan penting ini, hanya jawaban yang pertama saja yang dijawab oleh si Hagar. Dari manakah datangmu? Oh, aku datang dari melarikan diri dari sarai nyonyaku. Tapi dia tidak dapat menjawab ke manakah pergimu. Dia enggak tahu mau kemana. Demikian juga kita kan. Dalam penderitaan-penderitaan kita, dalam masalah-masalah kita, kita kan gelap masa depan itu di depan kita. Kita enggak tahu mau kemana kita mau pergi. Apa ujung daripada badai yang kita sedang hadapi. Kita enggak tahu. Kita enggak tahu. Karena kita bukan Allah yang maha kuasa. Kita tidak memiliki kemahkuasaan. Kita tidak memiliki kemahatauan. Kita tidak memiliki kemahatauan. Tapi Allah kita tahu. Allah kita maha kuasa. Dan dia dapat menjawab bagi kita. Kedua pertanyaan ini. Dari manakah datang? Oke, asal-usul saya. Oh, saya pendeta Stephen Rantung. Saya anak daripada pendeta Alex Rantung. Ibu Niti Rantung Hendrix. Saya tahu di mana datangnya saya. Oh, saya bersama-sama dengan keluarga saya. Ini, ini, ini. Saya bisa sebut semua. Tapi kemana saya nantinya? 10 tahun depan, 5 tahun depan, 5 bulan ke depan. Kemana saya mau pergi? Saya enggak tahu. Saya enggak tahu. Oleh sebab itulah saya hanya dapat memegang kepada dia yang tahu. Memegang kepada dia yang tahu. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 8, versi 14. Jawab Yesus kepada mereka. Bertanya tentang bagaimana Tuhan masa depan kita. Dan katanya. Jawab Yesus kepada mereka katanya. Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri. Namun kesaksianku itu benar. Aku akan menyaksikan apa yang Yesus katakan tentang dirinya. Aku pasti benar. Kenapa? Apa yang Yesus akan berikan. Pasti benar. Kenapa? Sebab aku tahu dari mana aku datang. For I know where I came from. Dan kemana aku pergi. Kita tidak tahu. Tapi Yesus tahu. Yesus tahu. Dia tahu dari mana kita datang. Dan kemana kita pergi. Dia tahu dari mana dia datang. Dan kemana dia akan pergi. Oleh sebab itu kita harus pegang tangan kita. Memegang tangan Yesus dengan tangan kita. Kenapa? Kita percaya. Kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena masa ke depan kita itu. Tuhan sudah ada di sana. Tuhan sudah ada di depan kita. Kiranya. Dengan satu pemahaman Yesus. Allah kita. Yang maha kuasa mengetahui dari mana kita berada. Dari mana kita. Dan kemana kita. Maka kita akan mempercayakan kehidupan kita sepenuhnya. Di dalam tangan kasihnya. Dan itulah kiranya yang dapat menjadi bagian kita semua. Saya bahwa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik sesuara sekalian. Terima kasih. Masih bersama-sama dengan kami pada saat ini. Mungkin ada tambahan. Silahkan. Papi. Om Rain. Om Albert. Jika ada tambahan. Silahkan. Kita hanya ingin sampaikan. Pelajaran ini sudah sangat penting dan sangat tepat. Bagus sekali. Bahwa Tuhan sangat mengetahui masa depan kita. Sekalipun iman sering kita jati. Tapi bisa bangun kembali. Sama seperti pengalaman Abraham. Dan pada akhirnya. Benar-benar kami rasakan betapa besarnya. Kasih kebaikan Tuhan. Dan iman yang Tuhan berikan kepada kita. Thank you. Terima kasih. Baik Om Rain mungkin ada tambahan. Terima kasih banyak pendeta. Yang Papi katakan tadi sudah benar sekali. Kita bersyukur. Kita punya Tuhan. Yang mengerti kebutuhan-kebutuhan kita. Terima kasih pendeta. Om Albert mungkin ada? Tidak ada. Oke jika tidak. Ketua Tilar. Saya lihat sudah di. Ada pertanyaan mungkin dari Ketua Tilar. Silahkan. Pertanyaan pendeta. Pendeta. Saya tidak. Sudah maksudmu menyalahkan Tuhan ya. Saya mau pertanyaan saya begini. Tuhan sudah mengetahui. Walaupun Ismail belum lahir. Dia sudah tahu ya. Bahkan Tuhan sendiri yang menubuhkan bahwa dia akan melawan saudara-saudaranya. Artinya anak-anak dari Sarah. Artinya pertikaian itu Tuhan sendiri yang mulai kelihatannya. Kalau dalam nubuatan seperti ini. Bagaimana pendapatan pendeta? Bagaimana? Terima kasih Ketua Tilar. Terima kasih pertanyaan yang sangat baik dan sangat berat. Terus terang saja. Sangat baik dan sangat berat. Tapi jawaban singkat saja untuk saat ini. Dengan pemahaman yang dapat saya berikan hanya saat ini ya. Saya bisa melihat awan yang gelap dan hitam datang ke arah Edison, New Jersey. Awan yang gelap dan hitam yang sudah datang dari arah mungkin dari selatan daripada New Jersey. Datang mengarah ke Edison, New Jersey. Lalu saya bisa berkata sedikit lagi akan hujan turun. Saya dapat melihat awan itu dan saya dapat berkata sedikit lagi hujan akan turun. Jadi apakah pengetahuan saya tentang hujan yang akan turun ini? Pengetahuan saya tersebut yang telah menyebabkan hujan itu turun? Atau karena memang arah daripada awan yang gelap dan hitam itu yang memang pasti akan membawakan hujan? Saya percaya, saya bukan saya menyebabkan hujan. Tapi apa yang saya ketahui, apa yang saya ketahui bukan sesuatu yang saya sebabkan. Saya bisa mengetahui sesuatu, tetapi saya mungkin tidak. Kita kan bisa melihat mungkin anak-anak kita ataupun siapalah. Mungkin orang lain, aduh dari kecil saja sudah mulai. Kayaknya arah-arahnya begini nih anak itu ya. Kita bisa langsung bilang, aduh kalau besarnya hati-hati. Kalau nggak ada perubahan ini, ujung-ujungnya anak ini masuk penjara. Itu bisa, seringkali kita bisa. Tapi apakah kita yang menyebabkan anak itu masuk penjara? Tidak ya. Tentu saja kita berusaha. Dan itulah yang Tuhan sudah lakukan. Arah kita semua itu adalah mati. Arah kita semua. Arah kita itu adalah arah, kalau tidak ada perubahan, arah kita itu adalah arah yang apa ya? Arah yang mati. Tapi oleh sebab kasih karunianya, maka kita dapat memiliki kehidupan kekal tersebut. Jadi mungkin ini dapat saya tambahkan saat ini untuk Ketua Tilara. Jadi alat mengetahui, tapi bukan alat menyebabkan. Mudah-mudahan dapat menjawab. Saya tahu, sekali lagi pertanyaannya berat. Oke, Bapak Gison, silahkan. Ya, terima kasih Pak. Ini, tadi ada saya dengarkan bahwa Hagar itu adalah putri dari Pir'au. Menurut tradisi Yahudi, menurut komentator yang saya cuma baca. Itu bukan dari Alkitab dan bukan dari pendek inspirasi. Jadi saya juga tidak, dalam tanah kutu saya tidak percaya juga hal tersebut. Silahkan Pak Gison. Oke, karena menurut cerita dari firman Tuhan atau Alkitab, bahwasannya si Isai itu, bukan, si Sarai itu sempat diperistri oleh Fir'aun. Bahkan dia sampai diusir dari sana. Bagaimana mungkin Fir'aun memberikan putrinya kepada Abraham? Jadi, saya rasa tidak mungkin menurut saya gitu. Terus, bagaimana mungkin si Hagar yang membenci atau yang katakanlah dia tidak suka dengan si Sarai bisa didatangi oleh malaikat. Bagaimana mungkin kita yang membenci seorang, artinya jauh dari Tuhan. Bisa didatangi oleh malaikat atau didatangi oleh Tuhan. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Itulah kasih Tuhan ya. Itulah kasih Tuhan ya. Kita semua menerima kasih karunia ketika kita, Allah mati. Yesus mati bagi kita, maksud saya. Yesus mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Dan ada ayat-ayat yang begitu banyak. Allah tidak mengingini kematian satu orang berdosa pun. Ya, mungkin dosa-dosa Hagar kepada Sarah itu mungkin tidak sebesar dosa-dosa lainnya yang mungkin orang umat manusia yang lakukan dalam dunia ini ya. Tetapi itulah Allah kita yang maha kasih tersebut ya. Dia tidak menginginkan seorang pun untuk binasa. Tapi dia berusaha untuk memanggil kita semua. Supaya kita dapat kembali atau memiliki pertobatan. Sehingga tidak ada yang akan binasa. Itulah sebabnya mungkin malaikat Tuhan itu menunjukkan. Saya melihat bukan seperti Allah yang menyepelekan dosa. Tetapi saya melihat Allah yang ingin menyelamatkan orang berdosa. Dan dia mengunjungi orang yang hagar, yang memandang rendah mungkin nyonyanya. Memandang rendah nyonyanya. Tapi dosa hagar itu cuma memandang rendah itu mungkin dari sudut manusia kita. Mungkin lebih ringan daripada mungkin dosa Daud. Yang bersinah dengan istri seorang serdadunya yang terpercaya. Lalu membunuh sang serdadu. Jadi coba tapi kita lihat bagaimana kasih Tuhan itu begitu besar ya. Baik kepada hagar dan juga kepada Daud dan semua orang berdosa lainnya. Nah kalau berbicara tentang bagaimana kok tega misalnya. Ini sekali lagi saya tidak percaya bahwa itu hagar itu pasti dia itu betul-betul anak Firaun. Tapi kalau kita lihat orang-orang di zaman dahulu itu karena seringkali bejatnya mereka. Anak-anak mereka sendiri pun bukan hanya dikasih begitu saja. Tapi anak-anak itu seringkali dikorbankan untuk dewa dan dewi mereka. Ya dibakarlah dan di... Jadi itu sudah merupakan tradisi yang bejat yang manusia miliki di zaman dahulu. Jadi kalau hanya memberikan kepada Abraham dan Sarah untuk menjadi hamba. Itu mungkin gak seberat dengan menyembeli anak sendiri untuk menjadi korban bagi para dewa dan dewi di zaman timur tengah kuno dulu ya. Nah itu tambah. Tapi sekali lagi, sekali lagi Bapak Giswan kita gak perlu... Saya tidak pikir. Saya cuma satu interesting aja gitu bagi saya untuk dapat disampaikan. Kok mau bisa ini seorang hamba, ini seorang budak memandang remdah nyonya-nyonya. Kurang lebih begitu. Itulah yang diberikan oleh orang-orang Yahudi, komentator-komentator Yahudi. Baik. Saya percaya jika ada tambahan-tambahan lainnya, mungkin dapat Anda bawakan di kelas-kelas sekolah sabat ya. Supaya ada diskusi yang lebih hangat yang dapat Anda juga bawakan nanti di kelas-kelas sekolah sabat nantinya ya. Baik. Mungkin dari live stream, Dek. Jika ada. Kita akan masuk ya ke bagian yang kedua, secara ibadah kita. Mungkin ada yang mau kita doakan secara khusus pada saat ini, silahkan. Yang dari Zoom yang dapat saya lihat, ada kira-kira yang mau kita doakan. Ucapan syukur atau permohonan doa bagi yang sakit mungkin atau lain sebagainya ya. Jika tidak ada, silahkan dari live stream, Dek. Didi ya, Didi Rompas di, Didi Rompas, sahabat kami yang ada di Bali ya. Waduh. Ya, kita terus doakan. Ya. Silahkan yang lain, Dek. Oke. Oh. Dan Jack Mundung ya. Nature. Oke. Baik. Jika tidak ada lagi, yang dapat, ya ada lagi, mudah-mudahan tidak ada lagi dari Zoom, ya. Oke. Oke, tidak ada lagi ya. Oke, mari kita satu dalam doa. Bapak yang mendukasi dalam taktai kerjaan surga, kami ingin bersyukur, Tuhan. Sempatan yang indah, dapat kembali berbakti dengan umat-umat Tuhan. Pada saat ini untuk mendengarkan kekuatan yang dapat kami selalu peroleh dari Engkau, Tuhan. Biarlah pengalaman kehidupan Abraham dan bagaimana penyertaan yang surga terus dapat berikan kepada umat-umat Tuhan yang bahkan telah menyimpang dari rancanganmu ini, Tuhan. Yang mencoba untuk menyelesaikan masalah persoalan mereka dengan usaha-usaha mereka oleh sebab motif-motif untuk menjadi lebih yang dapat mereka pikirkan. Kiranya ini dapat menjadi satu pelajaran bagi kami semua, sehingga kami tidak mudah untuk jatuh kepada kesalahan yang sama. Seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, ataupun Abraham dan Hagar, dan juga Sarah pada waktu yang lalu. Kiranya kami semua dapat memiliki satu keteguhan iman. Bukan iman yang dapat digoncangkan oleh sebab situasi-situasi tertentu yang kami lihat pada saat ini. Tapi biarlah kami memiliki satu keteguhan berdasarkan apa yang Engkau sudah nyatakan. Kami melihat sejarah-sejarah kehidupan umat-umat Tuhan seperti Abraham dan Sarah, Adam dan Hawa, dan kami melihat bagaimana kisah itu telah ditulis dari awal hingga akhir kehidupan mereka. Dan biarlah ini dapat menjadi satu kekuatan bagi kami semua, Tuhan. Bahwa walaupun kami tidak melihat akhir kisah kehidupan kami, tetapi seperti kisah-kisah yang tertulis dalam Alkitab, kami pun akan memiliki kehidupan, akhir kehidupan yang baik seperti yang dimiliki oleh pahlawan-pahlawan iman ini. Walaupun mereka harus jatuh, tetapi mereka tetap bangkit dan terus berjalan di dalam iman. Kiranya kami semua, Tuhan, memiliki akhir kehidupan yang sama seperti pahlawan-pahlawan iman tersebut. Kami bersyukur dapat berbakti bersama-sama dengan orang-orang tua kami, papi dan mami di South Carolina, Om Rain, Tante Evelyn, keluarga Awi di California. Kami bersyukur, Tuhan, kami dapat bersama-sama. Dan juga, seorang-seorang kami lainnya yang ada, dari dimana saja, baik yang di Amerika maupun di Indonesia, seperti keluarga Sumaro, Tuhan, kami berdoa. Kiranya penyertaan Tuhan terus menjadi bagian kami. Menyertai juga Bapak Gibson, Tampu Bolon, dan keluarganya. Dan semua anggota keluarganya, seperti Bapak Henki, dengan proses-proses kesembuhan dari surga. Kiranya Tuhan akan selalu menyertai umat-umat Tuhan ini. Dan semua yang mungkin hamba tidak selagi sempat sebutkan satu persatu. Kami juga terus berdoa bagi pergumulan-kepergumulan kehidupan yang dimiliki oleh umat-umat Tuhan. Baik masalah kesehatan mereka ataupun keluarga-keluarga yang masih dalam keadaan berduka, Tuhan. Kami ingin berdoa bersama-sama dengan Ibu Jenny, kami ingin berdoa kiranya penghiburan surga akan menjadi bagian keluarga besar rompas yang pada saat ini sedang berduka, Tuhan. Oleh sebab Tuhan mengizinkan saudara Didi yang Tuhan telah izinkan telah untuk beristirahat. Berkartilah keluarga daripada saudara Didi. Berkartilah anggota keluarganya, adik-adiknya. Seperti saudari Deborah, kami berdoa kiranya Tuhan akan terus memberikan kekuatan kepada mereka. Penghiburan dari surga kiranya terus dapat menjadi bagian mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang dalam pergumulan-pergumulan dengan pergumulan kesehatan mereka. Bersama dengan keluarga, lelaki, senior, Om Yan dan Tante Sin. Kami ingin berdoa bukan hanya bagi keberadaan Om Yan dan Tante Sin dan pergumulan-pergumulan mereka dan juga kerinduan-kerinduan mereka sehubungan dengan anak-anak dan cucu mereka. Tapi juga kami ingin berdoa bagi umat-umat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan yang selalu dibawakan dalam doa oleh Om Yan dan Tante Sin. Keluarga daripada pendeta Sain Solar dan keluarga pendeta Mudu, khususnya pendeta Agus dan pendeta Jack yang dalam keadaan gangguan kesehatan. Kami berdoa Tuhan kiranya jaman surga dapat menjama mereka. Bersama-sama dengan Ibu Lily Mambo Rumambi Tuhan. Kami ingin berdoa bagi Ibu Nece Mambo Tuhan. Kiranya Tuhan dapat memberikan jaman dari surga. Sehingga dengan kesembuhan yang dapat dimiliki oleh Ibu Mambo Tuhan. Ini dapat menjadi satu sukacita. Satu sukacita bagi keluarga besar Mambo. Kami berdoa untuk hal tersebut. Kiranya kemurahan Tuhan dapat menjadi bagian mereka. Kami juga terus mendoakan pergumulan-pergumulan ataupun permohonan-permohonan pribadi daripada Tante Tina Puak Tuhan di Carolina. Kiranya Tuhan terus menyertai beliau. Tuhan memberikan kekuatan iman. Bukan hanya dalam menghadapi pergumulan-pergumulan kehidupannya. Kiranya Tuhan memberikan jawaban yang dapat dia lihat. Tapi jika tidak sekalipun beliau tetap berpegang. Karena dia tahu Tuhan sudah tiba di akhir daripada permasalahan-permasalahan kehidupannya. Hal yang sama juga Tuhan. Hamba-Mu ingin berdoa bagi Ibu Sylvia Abu Tuhan Tuhan. Dengan permohonan yang mungkin masalah-masalah kesehatan dan hal-hal lainnya. Kami berdoa kiranya jamahan surga akan terus menjadi bagian Ibu Sylvia Tuhan. Sehingga dengan kekuatan yang pasti dari surga beliau akan selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Berkati semua keluarga besar abutan Tuhan yang ada di mana saja. Anggota-anggota keluarga besar mereka. Kiranya mereka yang jauh dari Tuhan sekalipun. Tuhan akan bawa untuk semakin dekat dan semakin dekat hanya kepadamu Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi saudara-saudari kami lainnya. Kami ingin berdoa secara khusus bagi Ibu Syana laluan Tuhan yang ada di Philadelphia pada saat ini bersama-sama dengan Jane. Kami berdoa kiranya kehadirannya itu akan memberikan kekuatan yang pasti bagi Jane. Dan kami juga berdoa kiranya campur tangan Tuhan akan terus menjamah Jane. Sehingga dengan kekuatan yang pasti dari surga, dia akan memiliki satu kehidupan yang penuh di dalam engkau Tuhan. Ambamu juga berdoa bagi Ibu Pendeta Alo, Ren Alo. Kebutuhan-kebutuhan juga keluarga ini dari segi finansial. Kiranya Tuhan terus membantu Pendeta Reign. Dan dengan kekuatan dan bantuan dari surga tentunya mereka akan memiliki satu kepastian Tuhan akan terus menyertai mereka. Ambamu juga ingin terus berdoa bagi Bapak Alden Sihotang, Bapak Joni Kawan. Ambamu juga ingin berdoa terus bagi Ibu Sincepua. Kami juga terus berdoa bagi umat-umat Tuhan lainnya dengan masalah-masalah kesehatan mereka. Kiranya dengan jamaah surga, mereka akan memiliki satu kehidupan yang penuh di dalam engkau. Dan pada malam hari ini, Ambamu ingin berdoa bagi umat-umat Tuhan yang ada di jemaah Fisdang. Ambamu ingin berdoa bagi keluarga Bapak Jamintan Sihotang Mokalu, Bapak Jamintan dan Ibu Ellen Foney. Kiranya Tuhan akan selalu menyertai mereka dalam pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan. Biarlah kesehatan dan kekuatan, hikmat akal buri dari surga selalu menjadi bagian mereka. Dan Tuhan juga akan memberikan berkat-berkat itu. Sehingga dengan berkat-berkat surga, mereka juga akan terus dapat menjadi saluran berkat-berkat surga. Biarlah dalam segala usaha-usaha penginjilan yang mereka lakukan, Ibu akan selalu memberkati Bapak Jamintan dan Ibu Foney. Dan juga anak-anak mereka, putra dan putri mereka di California. Kiranya Tuhan terus menyertai Pierce dan Sherin dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka akan semakin kuat, khususnya memiliki kekuatan rohani di dalam engkau. Ambamu juga ingin berdoa bagi saudari Daisy Kaligis Tuhan, kiranya Tuhan akan terus menyertai Daisy. Sehingga dia tetap setia, tetap berpegang kepadamu. Dan tetap melihat bahwa kekuatan yang dapat dimiliki, kekuatan dan kedamaian sejati yang dapat kami miliki adalah kekuatan dan kedamaian yang Tuhan berikan. Yang membawa kami untuk semakin dekat dan semakin dekat dengan engkau. Kami juga berdoa bagi putrinya Yesi yang ada di Indonesia, kiranya dengan penyertaan Tuhan. Yesi akan semakin dikuatkan dan semakin dekat. Bukan hanya dengan ibunya, tapi semakin juga dekat dengan engkau Tuhan. Terima kasih engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami, dan permohonan-permohonan yang lainnya yang mungkin tidak sempat hamba sebutkan, dan kiranya semua ini dapat dijawab, mendapatkan jawaban dari engkau Tuhan di waktu yang tepat. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan yang hamba bawa, hanyalah dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dan Juru Selamat menembus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak sosial dari sekalian ya, yang sudah bersama-sama dengan kami pada saat ini. Sampai bertemu kembali besok di waktu yang sama ya. Stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati kita semua.